Cristiano Ronaldo mengalami match sulit saat melawan Korea. Dia juga dibuat marah oleh rekannya sendiri. Siapa dan kenapa? Kita simak aja videonya. Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, usai mengalahkan Portugal 21 di Stadion Education City Alrayan, Qatar. Portugal diturunkan dengan pemain telapis di mana masih ada Ronaldo yang menjaga lini depan Portugal. Berbagai cara sudah Ronaldo lakukan, namun Dewi Fortuna belum berpihak kepadanya. Ronaldo nampak kesulitan menjebol gawang negeri ginseng tersebut. Sudah sulit, Ronaldo malah dibuat marah. Ya, Matheus Nunes yang menjadi sasarannya. Kok bisa ya? Gelandang 24 tahun ini membuat Ronaldo naik darah ketika kesempatan mencetak gol harus dibuangnya secara sia-sia. Gelandang Wolverhampton itu pun menembakkan bola yang masih jauh dari gawang korsel. Alhasil, bola melambung tinggi dari mistar gawang. Melihat kejadian itu, Ronaldo yang sudah dalam posisi enak, marah-marah kepada Nunes. Padahal posisi Ronaldo mudah untuk mencetak gol, andai saja ia mendapatkan umpan lambung dari Nunes. Hasil ini membuat Korea Selatan lolos ke babak 16 besar mendampingi Portugal yang lebih dulu memastikan satu tempat ke fase gugur. Son Hyung-min dan kawan-kawan finish sebagai runner-up grup H berkat unggul selisih gol dari Uruguay yang sama-sama mengemas empat poin. Sementara Portugal tetap berada di puncak klasmen dengan enam poin. Terima kasih telah menonton! Sampai kan sudah hadir di layar HP ataupun laptop kamu nih, artinya kita akan segera berpisah. Tapi tenang aja, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya pembahasan, informasi, dan berita sementara Mega Bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantengin terus si R7 ID ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!